Ya, pemerintah ini saatnya kita bergabung dengan rekan Julita Telau Banua yang akan menyampaikan sejumlah informasi terkait pembangunan di wilayah DKI Jakarta langsung dari kawasan Balai Kota. Ya, kita sapa rekan Julita? Julita, tampaknya tidak lama lagi warga ibu kota ini akan menikmati moda transportasi baru jenis light rail transit atau kereta ringan. Ada memiliki informasi mengenai hal tersebut? Ya, tentu saja Veronica, ini memang benar bahwa ini guna untuk mengurangi kemacetan di wilayah DKI Jakarta dan juga untuk mengalihkan penggunaan transportasi pribadi ke juga kendaraan pribadi ke transportasi umum. Pemprov DKI Jakarta akan membangun kereta ringan atau LRT di pusat kota. Pemprov DKI Jakarta segera merealisasi pembangunan kereta ringan ini di kawasan pusat kota untuk menyusatkan pelaksanaan ASEAN Games 2018 mendatang. Karena itu, rutenya yang akan diprioritaskan di sekitar gelanggang olahraga. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menargetkan pembangunan kereta ringan atau LRT dapat dilakukan mulai bulan Mei mendatang. Ahok menegaskan moda transportasi masal itu akan beroperasi sebelum pelaksanaan ASEAN Games 2018. Sementara rutenya diprioritaskan untuk menghubungkan sejumlah gelanggang olahraga. Jalur kereta yang akan dibangun pada tahap satu itu mencapai 20 km. Ada pun titik yang akan dilintasi kereta ringan fase pertama. Dimulai dari kota menuju kampung atlet kemayoran, dilanjutkan ke beritama area kelapa gading, dan terus ke pacuan kuda pulau mas hingga velodron gelanggang olahraga rawamangun. Dalam rancangan yang dibuat oleh konsultan Maud McDonnell, rel untuk kereta ringan akan dibuat sebagai jalan layang dan dibangun sebagian besar di atas jalur bus Transjakarta. Hambatan diperkirakan akan muncul saat pembangunan jalur stasiun Raja Wali menuju stasiun kota, karena melalui area ITC Mangga 2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!